Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Kota adalah jauh dari tempat kami berada Perbukitan yang hijau menghiasi sekililing kami Adalah domiang, sebuah desa di wilayah pegunungan yang berada di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalungan Yang memiliki ketinggian 850 meter di atas permukaan laut Orang-orang biasa menyebut tempat kami negeri di atas awan Karena sekeliling kami sering berkabut Kesederhanaan Keceriaan adalah khas anak-anak domiang Senyum dan tawa lepas menghias di wajah-wajah polos mereka Berdasarkan SE, SKB, SK bersama 3 menteri Yaitu Mendagri, Mendikbud, dan Menteri Kesehatan Ada keluar juknis tentang tatap muka Namun demikian diatur Sekolah yang memenuhi syarat Itulah yang direkomendasikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka Dengan dua Yang pertama simulasi PTM Yang kedua adalah PTM terbatas Khusus untuk di daerah pegunungan termasuk di kami ini Jika dilaksanakan dengan daring murni Juga mengalami kesulitan Karena terkait dengan sinyal dan beberapa hal Oleh karena itu Sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar aturan PPKM Maka itu diperbolehkan Walaupun bertugas di wilayah pegunungan Tidak membuat semangat mendidiku kendur Walaupun terkadang Untuk menjangkau lokasi belajar mereka Tak selalu mulus Sering juga Ada rasa was-was Takut bertemu dengan babi hutan Yang masih banyak di daerah ini Terima kasih telah menonton! Walaupun di musim pandemi seperti ini Mereka tetap semangat belajar Dan menuntut ilmu Alam bebas Ya disanalah kami belajar Selamat pagi anak-anak Pagi Bu Guru Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa Baiklah anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang cita-cita Sebelumnya Siapa yang tahu arti dari cita-cita? Saya Bu Guru Saya Bu Guru Mbak Ani Harapan Iya hebat Jadi cita-cita adalah Harapan atau impian seseorang Terima kasih telah menonton! Ya tidak apa-apa Mas Putra duduk di tempat yang kosong ya Nah sekarang Bu Guru ingin tahu Apa cita-cita kalian? Saya Bu Guru Ya Mbak Bella cita-citanya apa? Ingin menjadi polisi hutan Nah kalau jadi polisi hutan Nanti monyetnya dilepas ya Kalau sudah besar Biar monyetnya bisa hidup di habitat aslinya Oke? Baik Bu Guru Saya Bu Guru ingin menjadi juragan sapi Seperti Lekslamet Bagus sekali Yang lain Saya Bu Guru ingin jadi pidan Saya Bu Guru ingin menjadi petani Saya Bu Guru Aku ingin jadi pilot Biar bisa terbang Mungkin Kami belum bisa melaksanakan Pembelajaran dengan Google Classroom Zoom Google Meet Atau seperti umumnya Di zaman sekarang ini yang serba canggih Seperti anak-anak lain di kota pada umumnya Karena Wilayah topografi di daerah kami yang pegunungan Sehingga Sinyal sangat susah menjangkau desa kami Dengan pembelajaran home visit atau GULING Singkatan dari guru keliling Adalah cara kami belajar Tentu tetap dengan menerapkan protokol kesehatan Ada harapan dan asa Tentang masa depan di wajah ceria dan polos mereka Ketika suatu hari nanti Asa dan cita mereka tercapai Tentarakah Gurukah Polisikah Apapun itu Wajibanku Memberikan ilmu Agar mereka Bisa meraih cita-cita yang diimpikan Dan menanamkan kepada mereka Apa itu ilmu Karena pada hakikatnya Ilmu itu diraih Dengan cara menghayati Dalam setiap perbuatan Seperti dalam pupu pocong Ngelmu iku kelakone kantilaku Terima kasih telah menonton!